Huzur pertanyaan saya adalah mengenai Adfal, orang tua mereka dan tarbiat Adfal. Seringkali atau terkadang, saya melihat ayah mereka cenderung bersikap santai, mereka cenderung tidak serius dalam menjalankan tarbiat anaknya, seperti mengajaknya ke masjid untuk mengikuti kelas Adfal, atau dalam meningkatkan pengetahuan agamanya. Saya perhatikan banyak tanggung jawab yang dibebankan kepada para ibu mereka, jadi para ayah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan seluruh beban ada di pundak para ibu. Terutama bagi anak laki-laki, ketika mereka telah mencapai usia tertentu, maka mereka tidak mau lagi mendengar ibu mereka, kecuali jika ayahnya lantas terlibat di dalamnya. Maka dalam kasus seperti itu, pengurus Khudam dan Adfal hendaknya mengasuh anak-anak itu, menjalin pertemanan dengan mereka, dan kemudian mengajak beberapa Adfal atau Khudam yang seumuran dengan mereka, agar berteman dengan anak-anak itu, yaitu para Khudam dan Adfal yang sudah terlatih. Dengan cara ini, Anda bisa membuat mereka terikat pada jemaat. Meskipun ini sulit, tapi Anda harus bekerja keras, bersahabatlah dengan mereka ini, dan bantulah ibu mereka, dan juga mohonlah kepada para ayah, agar menyadari tanggung jawabnya, dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya, daripada hanya menyebukkan diri dalam urusan duniawi. Mintakan juga kepada para pengurus Khudam dan Ansar, jadi harus ada upaya bersama dan terpadu dari Khudam, Adfal, Ansar, serta Lajnah, supaya semua mendapat terbiat dengan lebih baik, dan terikat pada jemaat dan nizam. Jika ada di antara orang tua ini yang malas, atau tidak bertanggung jawab, Anda tidak bisa berbuat apa-apa, jadi ini adalah hal yang cukup sulit, dan untuk itu Anda harus bekerja keras. Oke? Baik, Huzur. Jadi inilah yang utama, bantulah para ibu mereka, tanyakan kepada para ibu, bantuan apa yang mereka perlukan dari Anda, dan kemudian Anda bergerak untuk membantu mereka. Oke? Jazakallah, Huzur.